Halo Assalamualaikum jumpa lagi di channel saya Taufik Mitsubishi channel yang membahas tentang update info dan promoter baru seputar kendaraan Mitsubishi di video kali ini saya akan memberikan tips cara merawat transmisi CVT khususnya di unit New Expander Passlift ini ya teman-teman jadi pada pertanyaan perawatan seperti apa dan berapa seberapa ribu kilometer sekali harus mengganti oli CVT nya ya dan ini kita pakai unit yang Expander tipe Ultimate CVT jadi langsung saja kita cek videonya tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan gambar loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan update info dan promoter baru seputar kendaraan Mitsubishi jadi untuk tips perawatan transmisi CVT khususnya di Expander ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ini saya tadi referensi dari tim mekanik dari dealer kami itu nah yang pertama sebelumnya transmisi CVT Expander ini yang facelift model 2022 ini transmisinya sudah CVT perbedaannya yang konvensional adalah transmisi CVT ini mempunyai tarikan yang lebih smooth lebih halus dan dan efek ke bahan bakar lebih hirit jadi model mobil sekarang rata-rata CVT untuk transmisi otomatiknya gitu nah tips-tips yang harus dilakukan adalah sebelum menjalankan atau menghidupkan atau apa ya menjalankan mobil ini atau transmisinya berjalan yang pertama tips yang pertama kita lakukan adalah mana sih atau dipanasi Spander ini 3-5 menit ketika dipanasi biasanya RPM-nya di atas 1000 ya tunggu sampai RPM-nya stabil di ideal yaitu diangka antara 800-1000 RPM kalau udah stabil ya kayak gini ya nggak jarum speedometer ini anteng nggak gerak-gerak gitu setelah RPM-nya berdiri posisi idel langkah selanjutnya adalah menggerakkan tuas transmisi P dari P ya dari P ke R dan di armadukun L ke P lagi tujuannya apa tujuannya adalah supaya oli transmisinya bersirkulasi memutar kelumasi di setiap sampai sela-sela komponen CVT-nya dan juga gunakanlah BBM yang rekomen untuk expander yang sekarang rekomendasinya adalah minimal per talet ya RON 90 minimalnya nah apa hubungannya bahan bakar yang bagus dengan transmisi CVT tentu saja ada korelasinya adalah ketika bahan bakar tersebut bagus maka akan mengurangi kerja atau beban dari transmisi CVT tersebut sehingga kemurnia bisa lebih lama lagi kemudian sebisa mungkin hindarilah tanjakan yang sangat ekstrim ya apalagi dengan penguatan beban yang full gitu karena ya secara logika kalau beban full kemudian aja tanjakan ekstrim otomatis dari transmisi CVT tersebut peban CVT juga akan bekerja lebih keras kemudian aja akan cepat kendor ya tapi kalau rumahnya ditanjakan ekstrim ya gimana lagi gitu kan jadi sebisa mungkin saya lagi hindari tanjakan ekstrim dengan beban muatan yang full nanti akan menambah beban kerja dari transmisi CVT tersebut oke tips selanjutnya yaitu Hindari cara berkendara yang agresif Cara berkendara yang Purakan yang gas-gasan gitu ya Karena ini memang metik beda dengan manual Hindari juga berkendara Dengan ini Apa ya Kickdown kalau kita nyebutnya Kickdown itu kita menginjak gas itu kayak gini Nyut-nyut Kayak gini Ini tentunya kalau diterus-teruskan Ya juga akan memperpendek usia dari CVT tersebut Berkendara lah Yang smooth Sesuai lah dengan setelan dan Ritme irama dari Kendaraan tersebut Selanjutnya Ketika kita Misal berkendara jauh Perjalanan keluar kota yang membutuhkan waktu berjam-jam Jangan dipaksakan Untuk terus-terusan Melaju atau berjalan Sebisa mungkin kita jalan 2 atau 3 jam Sekali istirahat Kemudian Sampai mesin dingin Istirahat buka kap mesinnya Biar sirkulasi udara di Kap mesin ini Membantu pendinginan untuk transmisinya Jadi jangan dipaksakan Sebisa mungkin istirahat selain untuk Mengecas stamina kita Biar kita nggak capek istirahat badan kita Jadi mobil ini ibarat Kayak badan kita ya Dia punya rasa capek juga Ya Juga Transmisi CVT automatic ini juga perlu istirahat Ya Barkan badan kita Kita jalan terus juga capek Segitu juga Kalau kita punya mobil Ibaratkan kayak badan kita saja Jadi kita akan Menyamakan ya Mengistilahkan mobil ini Juga saya Kayak badan kita Jadi perlu istirahat Perlu capek Perlu disayang-sayang juga Oke selanjutnya Tips yang terakhir adalah Lakukan perawatan yang rutin Ya Flushing sesuai waktunya Ganti oli sesuai waktunya Jangan menunggu oli kotor Untuk rekomendasi dari tim mekanik Untuk transmisi CVT ini Pergantian olinya Setiap 40 ribu kilometer Rekomendasi dari tim mekanik Berbeda dengan yang konvensional Di 100 ribu kilometer Bisa baru diganti olinya Ya Jadi Tingkat-tingkat Untuk expander ini Yang CVT Pergantian olimaticnya Di 40 ribu Karena CVT ya Tapi kalau yang itu Konvensional Di 100 ribu Per 100 ribu kilometer Oli diganti Olinya juga berbeda Harganya Serisih 13 ribu per liter Kalau tidak salah 186 ribu Untuk yang CVT ini Per liternya Yang konvensional Di angka 173 ribu Dan untuk Expander CVT ini Olimaticnya Bervolume 5 liter Jadi setiap pergantian itu 5 liter Dan gunakanlah Spek Oli CVT Sesuai dengan Yang direkomendasikan Oleh pabrikan Dari kendaraan tersebut Oke Teman-teman Intinya Mobil ini Ya dibaharkan dengan Badan kita Butuh istirahat Butuh makan Butuh minum Butuh pijat Butuh service Ya Kayak gitulah Jadi Kalau sesuai penggunaan Service teratur Dan segala macam Akan awet juga Oke teman-teman Mungkin sekian Video kali ini Tentang Tips menjaga Agar transmisi CVT Lebih awet Semoga bermanfaat Buat teman-teman Dan apabila ada yang kurang Ataupun yang salah Silahkan tambahkan Di kolom komentar Oke Sekian Terima kasih Matur Suhun Assalamualaikum